Ketika informasi kegiatan Presiden Pemirsa, Presiden Joko Widodo lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang sedang dalam proses pengerjaan. Indonesia mendapat peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO mengenai krisis pangan yang akan melanda dunia karena dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah mengembangkan food estate atau lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan nasional yang dilakukan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisau, Kelimantan Tengah, diharapkan dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional. Hal ini untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri, serta juga dapat digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan. Dalam pengembangan lumbung nasional ini, Presiden Joko Widodo memilih Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto untuk bertindak sebagai leading sektor. Dan leading sektornya nanti akan karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PO. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari Gubernur maupun para bupati. Dengan pengembangan lumbung pangan baru ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Bagus Pernasetia, Ainyus melaporkan. Pemulihan ekonomi Jawa Barat saat New Normal menjadi tema yang dibahas dalam webinar Leader Talk Ainyus pada kami siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak dan juga Ibu. Setelah COVID-19 warga Jawa Barat yang disubsidi 63 persen. Ya Pak Ancu bisa bayangkan. Kalau dikalikan jumlah jiwa dari 50 juta jiwa penduduk Jawa Barat, sebelum COVID-19 hanya 9 juta warga yang disubsidi, setelah COVID-19 38 juta jiwa. Jadi bayangkan, makanya kami tidak punya uang, semuanya sekarang sudah di-COVID-kan. Kita tidak proyek lagi, program diperhatikan, sehingga fokus pada COVID-19 yang jumlahnya hampir 38 jiwa atau 9,4 juta kata. Dua per tiga dari penduduk Jawa Barat. Tidak ada dalam sejarah Jawa Barat terdampak ekonomi kita separah ini. Bokor itu 30 persen PAD ini itu dari wisata, itu nomor dua. Nomor satunya dari tajak PBB dan BPRTB. Bokor itu 30 persen PAD ini itu dari wisata, itu nomor dua. Nomor satunya dari tajak PBB dan BPRTB. Ada juga kebijakan kami, seperti kami melakukan penangguhan PBB di industri. Jadi PBB di industri ini kami tangguhkan yang seharusnya 30 September, kami tangguhkan di 31 Desember. Jadi kami memberikan kebijakan regulasi terkait masalah penangguhan PBB khususnya di kawasan industri. Yang mudah-mudahan ini juga bisa meringankan teman-teman perusahaan untuk mereka bisa beraktifitas kembali dengan adaptasi kebiasaan baru. Tapi belum ada kebijakan yang konkret, yang ditempu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendorong pergerakan aktivitas ekonomi. Misalkan di daerah, di Kerawang. Kerawang itu kan APBD-nya 4,5 triliun. Dari 4,5 triliun itu, PAD-nya kurang lebih 1,3 triliun. Tetapi belanja pegawainya 1,7 triliun. Lebih besar dari pendapatan daerah. Jadi bahasa saya, katakanlah kalau kita itu membayar pajak, retribusi, untuk bayar pegawai saja di Kabupaten Kerawang tidak cukup. Dan baik, terima kasih hati menuhun Pak Acu, Pak Daud, Pak Dodi. Webinar Leader Talk INews rutin berlangsung setiap Kamis dengan melibatkan penghasiswa dan masyarakat umum sebagai peserta. Kamis depan, webinar Leader Talk INews akan menyambangi Sumatera Utara. Tim Liputan INews melaporkan. Dan demikian penegasan dari keempat. Banjir Besar, Hantam China. Informasi dari mancanegara lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!